oke selamat siang kedatangan tv polytron jadul 123 3 in 1 dengan gejala gambarnya menyempit saya coba nyalakan gambarnya menyempit melonjong ya Nah seperti itu kasus seperti ini teman-teman tidak perlu cek tegangan ya teman-teman tinggal gulung ulang atau sepuluh ulang gulung ulang ya bagian defleksi ini atau sanggul ini ini sebelum dibongkar kita tes dulu ya apakah ada hambatan apa enggak takutnya salah ponis kita lepas aja lepas seperti ini soket-soketnya juga lepas seperti ini ya cara mengukurnya kita lepas dulu untuk kabel-kabelnya kalau tidak tidak dilepas tidak akurat bakalan ada hambatan kita lepas semua tv jadul seperti ini kebanyakan tv-nya para apa kaum manu lah kita lepas lepasnya kita goyang-goyang nah seperti ini sanggulnya seperti ini ya seperti ada yang jamuran ya sebelah sini seperti jamuran ini kita coba aja dulu untuk gulung ulang atau mengecek ya kita lepas untuk tima-timanya cara mengukurnya kita harus lepas dulu ya soalnya setiap lilitan itu ada dua lilitan setiap setiap pin itu ada dua lilitan ya kita wajib dilepas setiap kita cek dan horizontal kita cek tapi ini kalau lihat dari gejalanya ini dari pin horizontal ya karena menyempitnya itu kiri ke kanan disini ada lilitan kita lepas dulu biar tidak menyatu mungkin buat yang baru belajar biar paham intinya dilepas ini ada dua jalur kita harus pisahkan nah seperti ini sudah terpisah tinggal yang ujungnya kalau tidak dipisah tidak ketemu foto senggaknya oke sudah saya lepas semuanya untuk lilitan horizontal dan lilitan vertikal ya ini yang horizontal dan yang 4 ini vertikal kita ukur arahkan skala x1 jadi intinya pokoknya ada hik lilit pokoknya ada hambatan berarti normal ini jarum saya tidak bisa mentok ke angka 0 sudah minta pensiun ini oke kita ukur yang horizontal jadi yang horizontal masih ada hambatan kalau ada hambatan seperti ini berarti belum putus atau tidak putus kita pindah ke vertikal kita pindah ke vertikal kita ukur yang vertikal masih ada hambatan yang satunya yang ini ini lilitan bagian dalam ini nah ini putus ya gak ada hambatan kita bolak-balik seperti ini tetap gak ada hambatan kita kasih 1k dikasih 1k juga gak ada hambatan berarti biang keroknya ini ya lilitan bagian dalam yang putus ini lilitan bagian dalam teman-teman untuk menggulung lilitan bagian dalam agak susah ya bagian ini agak susah ini jadi lebih baik kita ganti defleksi aja ya ini bagian dalam yang putus ini kalau putusnya kelihatan enak ya ini karatan ini teman-teman nah ini karatannya kita ganti aja masih pun gak punya datanya ya kita ganti cari yang sama 14 in ini milik samsung ini kita coba cari oke disini saya coba-coba untuk mencari yang putus saya kerik-kerik terdapat satu yang putus ya ini bagian dalam semoga dengan menyambung ini ada hambatan ya barangkali barangkali beruntung kita coba sambung dulu daripada ganti defleksi kalau ganti defleksi kalau beda kode itu harus nyeting ulang ya untuk gambarnya oke sudah selesai kita coba ukur lagi apakah ada hambatan bismillah bismillah ada hambatan kita ukur yang ini kita pindah x1 ada hambatan teman-teman alhamdulillah bisa kembali normal kita ukur yang ini juga nah ini ada juga hambatan ya ini yang tidak putus yang putus yang ini tadi ternyata ketahuan yang rusak yang karatan tadi ya yang sebelah sini jadi yang bermasalah ada di lilitan bagian bagian dalam ya kita cukup seperti ini aja kalau agak ragu timahnya di berbanyak ya timahnya ya kalau ragu ya oke kita kembalikan lagi untuk lilitannya 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 jangan sampai keliru ya ini mau saya kasih timah lagi yang banyak biar gak gampang putus timahnya kurang soalnya oke kita swordel lagi kita sambung lagi ya setelah disambung jadi buat teman-teman yang baru belajar ditandai untuk kabelnya biar gak bingung karena apa karena tv jadul itu gak seperti sekarang ya untuk warna-warna kabelnya kalau tv sekarang itu merah biru tapi tv yang lama-lama itu merah dan kuning merah dan kuning hitam dan silver seperti ini tidak sama seperti tv-tv sekarang kalau salah kalau salah kabel salah nyambung berbahaya ya efeknya nanti vertikalnya langsung kecah karena pengalaman pribadi sudah merasakannya kalau kabel ini salah salah jumper vertikalnya langsung kecah oke untuk pemasangan defleksi sudah selesai beserta cincinnya ya jadi trik cara memasang cincin itu biar gak berubah teman-teman harus ditandai ya ditandai dan yang ini lingkaran ini jangan dirubah-rubah biar apa biar warnanya tidak tidak berantakan ya warnanya ya cincin ini jadi harus ditandai kalau bisa teman-teman sebelum dilepas itu dilem dulu ini biar gak berubah-berubah ya kita coba nyalakan apakah berhasil oke sudah berhasil ya sudah berhasil teman-teman disini butuh STB ya karena di daerah saya pakai STB kita pakai menu dulu apakah sudah ship nah seperti ini warnanya tidak berubah tidak berantakan untuk warnanya ya kita coba pakai ap oke sudah saya kasih defleksi maksudnya STB gambarnya mantap gambarnya bening ya oke semoga bermanfaat dan selamat siang 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 di daerah